Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pasir menggelar pelatihan operator website Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan Kamis 21 Oktober 2021 di Ruang Rapat DKSP Pasir. Pelatihan yang diikuti 25 operator website dibuka langsung Kepala DKSP Pasir Ina Rosana dihadiri Kabit Aplikasi Joko Santoso dan Kabit Komunikasi Informasi Publik Kusriyansa. Dari 25 orang peserta tersebut, diantaranya 15 orang dari OPD dan 10 orang dari kecamatan yang dilaksanakan selama satu hari. Kepala DKSP Pasir Ina Rosana mengatakan, pelatihan ini dikelar untuk website yang tidak aktif dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operator dalam rangka mengelola dan membuat konten di website. Jadi hari ini Alhamdulillah Dinas Komunikasi melalui bidang aplikasi melakukan pelatihan operator website hal ini supaya tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dari operator-operator website yang ada baik itu di perangkat daerah maupun yang ada di kecamatan-kecamatan. Karena berdasarkan data yang ada saat ini masih ada beberapa kecamatan dan perangkat daerah yang websitenya tidak aktif. Sementara peran dan fungsi dari website ini sebetulnya sangat besar dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perangkat daerah dan kecamatan kepada masyarakat. Ina menjelaskan peran dan fungsi website ini sangat besar guna memberikan informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dan kecamatan kepada masyarakat. Sehingga program-program pembangunan yang dilakukan melalui perangkat daerah maupun kecamatan itu bisa kelihatan dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Ina berharap dengan adanya pelatihan website ini tidak ada lagi website yang tidak aktif di Kabupaten Pasir. Daya Taka TV, Media Center, Kauin Pasir, Muartakan.